21 Desember ini menjadi hari yang kelabu di Korea Selatan. Penyanyi yang juga anggota grup SHINee, Kim Jonghyun, dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya pukul 9 pagi waktu Seoul. Para personil SHINee dan Super Junior mengantar Jonghyun ke area pemakaman milik keluarga. Di momen tersebut, nampak para sahabat Jonghyun, seperti para personil Girls' Generation yang ikut melepas kepergian vokalis utama SHINee tersebut. Selama tiga hari ini, SM Entertainment selaku agen resmi Jonghyun memberikan kesempatan bagi teman dan kenalan hingga penggemar untuk memberikan penghormatan terakhir. Senin 18 Desember kemarin, pria berusia 27 tahun ini ditemukan tewas di sebuah apartemen. Polisi mengkonfirmasi Jonghyun meninggal akibat keracunan karbon monoksida. Diduga Jonghyun bunuh diri akibat depresi. Kim Jonghyun merupakan sosok indola yang tak hanya mampu bernyanyi, namun juga ia merupakan bintang multi-talenta. Ia menjadi trainee SM Entertainment sejak tahun 2005. Setelah bergabung dengan SHINee, Jonghyun juga sudah menelurkan album solo dan menggelar konser. Seolah menjadi solo perpisahan pada tanggal 9 hingga 10 Desember lalu, ia membuat konser terakhirnya sebelum tutup usia. Selamat jalan Jonghyun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.